Hai ini adalah kondisi setelah kursi di lepas kursi depannya Hai ini banyak karat dan banyak lubang kalau nggak dilepas kursi dilepas karbat kita tidak akan tahu kursi yang belakang belum saya lepas kira-kira kondisi lantainya yang belakang udah banyak karatan dan lupang-lupang nah ini bagian pocok ini yang paling parah nih sampai berlubang di pocoknya itu saya balik ke depan lagi saya bersihkan di pocok belakang ini saya bersihkan yang lubangnya bener-bener berlubangnya tidak-tidak karatan tidak lubang kecil tapi ini kotak besar parah yang ini di bagian belakang pocok belakang yang saluran untuk ngisi bensin atau ditutup bensinnya tutup tangki bensin maksudnya ini sudah ada yang karatan bahkan ada yang terlubang hidupkan kursinya patah ya kita harus teliti supaya kita tahu bagaimana yang perlu diperbaiki ini yang depan lubang di samping-sampingnya lubang yang sebelah kanan kita lihat lebih detail lagi ini lubangnya tembus sampai bawah ini kalau ada air masuk ini juga berlubang ini adalah karatan sampai berlubang ini mobil kira-kira umur berapa ya umur 23 tahun 23 tahun karena ini adalah tahun 97 susuki katana tahun 97 ini juga parah ini ini karatnya seperti ini penampakannya ini parah dudukan joknya sampai seperti ini karat besi campur tanah itu sampai berlubang jadi lantainya sampai terputus antara yang depan dengan belakang tidak tahu ini bisa diperbaiki atau tidak ini di samping kan juga ada karatnya ada lubang akibat karat berarti ada air yang masuk ke sini kita harus cari tahu sumber airnya itu dari mana masuknya ini kalau dibiarkan terus bisa jebol ini waktu dikendarai bahaya ini yang tempat duduk sebelah kiri untuk penumpang sebelah kiri ini lihat penampakan karatnya berarti ada air masuk juga disini besi dicampur air munculnya adalah karat ini di pojok sini juga karat ini lubang ini kabel speedometernya kalau nggak salah speedometer kalau nggak salah itu bagian yang sebelah kiri lebih aman dibanding dengan yang sebelah kanan itu sebelah kanan sudah terputus platnya ini harus segera diambil tindakan atau perbaikan sebelum terlambat ini saya ulangi lagi penampakan yang belakang nanti kita bandingkan setelah kita perbaiki seperti apa penampakannya dibanding dengan yang sekarang ini sudah saya bersihkan lebih bersih lagi dari yang tadi kelihatan lubangnya mengangah segitu lebarnya terima kasih ini kondisi setelah dibersihkan ini yang parah ini sampai kolong kotak itu ini sumber rumah sarannya disini lubang disini itu menyebabkan ini karat-karat piksar ini sumbernya disitu di sini di air muncul ke atas ini menyebabkan kropos setelah ini ini juga menyebabkan kropos di area di sana kayaknya nggak tahu nih ini kropos disini juga di pintu di pintu saya nggak tahu ini sebabnya dari ini ini menyebabkan kropos disini ini di lubang disini ini 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 juga menyebabkan kropos disini ini tapi ada air masuk disini musuh utamanya imbang air di penyakitnya ada di pojok sini pojok kiri pojok kanan tinggalkan lantainya disini pojok-pocoknya kropos semua parah di luar di luar di luar ke tengah untuk yang sini kayaknya nggak ada masalah ini ini tutup ini tutup tadi tutupnya susah di lepas jadi saya kropet ini juga nggak ada masalah di bagian pinggirnya pojok-pocoknya masuknya nah ini yang parah dari mana sumbernya nggak tahu airnya masuk dari mana parah banget parah banget air masuk dari belakang sana mungkin ya dari belakang masuk kesini disini bagian bawah harus diwaspadai ini juga nih diakibat dari belakang sana masuk kesini ini kan bawahnya banci peratan airnya mungkin masuk kesini menggendangi disini bikin karak ini parah ini dudukan kursinya cuma mengandalkan ini padahal udah penyak udah sobek hampir sobek ini nggak tahu nanti perbaikannya pakai resin bisa seperti apa parah 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 sebelah ini aman masih membung semua pucok-pucok yang juga aman karena nanti yang pucok-pucok perlu diwaspadai karat-karat ini kasih resin sekarang kita masuk ke bagian kaki pijakan kaki depan nah ini parah nah ini sebabnya ada air masuk kesini itu sebabnya dari depannya di depan itu ada bolongnya itu sudah saya tambah dengan resin dari depan sehingga kelihatan putih kalau berjalan waktu hujan berarti air masuk dari depan menuju kesini ini menggendang disini akibatnya dia mencari celah membuat kropos bagian samping-sampingnya jadi lubang dari depan itu merosak lantai depan di depan di depan sebelah kanan itu dari depan itu sebenarnya ada bolong tapi sudah saya tambah dari depan di depan jadi bagian spakboard depan itu tembus kesini kalau hujan nah kipatnya apa kipatnya kropos seperti ini air masuk jadi kalau ada bolong kropos kita harus tahu penyebab air masuk itu dari mana lalu kita perbaiki nah ini saya mau labisin pakai resin dulu bagian yang karat-karatnya kemudian kalau lapisan kasihnya sudah kering saya berikan tambahan berupa setelah pikirnya oke abis ini saya kasih saya olesi pakai kuas resin di area-area yang kira-kira berkarat ini setelah saya kasih resin ini keringnya baru 3 hari baru kering ini ini kocok-kocok bagian sudut-sudut ini mudah kering setelah saya tunggu 3 hari baru benda-benda kering ini ini supaya mau hindungi dari karat setelah ini baru saya kasih serat fiber sudah kering sudah kering juga ini sudah kering juga ini bagian karat-karatnya parah ini bahannya ini 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 saya kasih resin juga supaya anti air ini sudah tidak kotor lagi kocok-kocok ini yang bahaya ini kalau tidak dikasih resin bisa kita tambah karatan dan kocok-kocok pula-kocok 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 yang tidak tidak menarik tidak sedang tetap sehingga sehingga sebelah kiri juga sama dan kira-kira sudah karatan kita olesi resin dulu baru nanti kita tambah dengan serat fibernya